Intro Wacana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM oleh pemerintah memicu konsumen beralih ke BBM yang dikelola asing. Alasannya, harga sering lebih murah, namun kualitas lebih terjamin. Harga BBM jenis super di PT. Shell Indonesia misalnya. Perbedaannya cukup signifikan dibanding bertamax. Saat ini, Shell mematok harga Rp8.050 per liter untuk jenis super. Sedangkan Pertamina menjual bertamax seharga Rp8.400 per liter. Perbedaan paling mencolok adalah pada perbedaan oktan. Di mata seorang montir seperti Rama, BBM dari SPBU asing memang lebih baik untuk mesin. Untuk bahan bakar, kemungkinan yang lebih bagus daripada Pertamina lebih baik menggunakan bahan bakar asing. Seperti Shell, Total, dan lain-lain. Oktan yang tinggi juga membuat tenaga yang dihasilkan lebih besar. Kalau seandainya kayak kita pakai premium atau pakai apa, dia penanya di injection sama di pompa bensinnya. Kadang-kadang macet sih. Sementara bagi Ibnu, pemilik kendaraan, alasan beralih ke BBM Shell karena tarikan mesin yang jauh lebih enteng saat digunakan. Selain itu, mesin jadi lebih bersih. Kalau saya pakai Shell, paling tidak itu untuk mesin tarikan akan lebih enteng, kecepatan juga lebih, akselerasi lebih cepat. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, ada empat alasan mengapa banyak konsumen beralih mengisi BBM di SPBU asing. Di antaranya, mesin mobil yang lebih awet, keputusan pemerintah, batasan harga terendah dan tertinggi, serta oktan yang lebih bagus. Tak hanya soal kualitas, banyak konsumen merasa lebih puas mengisi BBM di SPBU asing karena pelayanan yang lebih baik. Saat ini, di Jakarta ada banyak pilihan BBM asing. Shell misalnya, jumlah SPBU-nya ada 45 stasiun, lalu Petronas sebanyak 19 stasiun, dan SPBU total 5 stasiun. Sisanya SPBU Pertamina. Kondisi ini ternyata tak terlalu mengkhawatirkan bagi Pertamina, sebab Pertamina mengklaim BBM-nya lebih baik karena banyak digunakan oleh penggemar otomotif. Kami sangat percaya diri dengan kualitas BBM yang kami tawarkan, khususnya untuk Pertamax dan Pertamax Plus. Karena kalau Pertamax kan kita tahu, round-nya itu 92, Pertamax Plus itu 95. Jadi artinya, ini adalah jenis-jenis bahan bakar untuk generasi baru, yang di dalamnya juga ada memiliki zat-zat aditif, dan juga memiliki zat pembersih, yang akibatnya membuat bahwa proses pembakaran dari mulai fuel tank, kemudian sampai ruang pembakaran mesin dan pembuangan ini, semua bisa berjalan dengan baik dan efisien. Akibatnya mobil juga bisa bertenaga, artinya berkinerja lebih baik, dan juga tadi mengurangi emisi gas buang yang dibuang. Pertamina juga menilai, anggapan bahwa BBM asing lebih baik tidak selalu benar. Sebagian masyarakat dianggap kurang percaya diri dengan produk dalam negeri. Salah satu usaha yang dilakukan Pertamina adalah mengeluarkan ketentuan tentang pendirian SPBU. Ini berhubungan dengan jatah kuota BBM. Menghadapi persaingan yang semakin ketat, Pertamina sudah menyiapkan sejumlah strategi. Sejak bulan Januari, di mana wacana ini juga sudah bergulir, adalah kami terus menyiapkan infrastruktur untuk kemudian menambah jumlah outlet-outlet SPBU yang menjual Pertamaks atau Pertamaks Plus, yang artinya bahan bakar non-subsidi. Kampanye yang dilakukan pemerintah membuat penjualan BBM non-subsidi terus meningkat, baik di SPBU Pertamina maupun non-Pertamina. Rencana pemerintah membatasi subsidi adalah langkah wajar demi menghemat uang negara. Terima kasih. 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 Terima kasih.